Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk jodoh kalian ya, jodoh Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk peride bulan Maret 2023, oke? Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Sebentar ya. Oke. Oke, Scorpio sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 10 koin, terus Page of Swords, Queen of Cups, Knight of Cups, King of Pentacles, 8 koin, Queen of Wands, The Hierophant, Judgment, dan terakhir The Hangman, ya? Terus tema untuk bintang Scorpio untuk bulan Maret 2023 adalah kartu 9 koin, ya? Knight of Pentacles, yang berhubungan langsung dengan kondisi finansial dan keuangan, ya? Oke, jadi ceritanya Scorpio, sebagian besar dari kalian untuk bulan Maret nanti memang akan lagi fokus banget, ya? Fokus untuk memikirkan soal keuangan, ya? Seperti apa, misalnya mungkin ada yang lagi mikir-mikir, ya, cara-cara baru untuk menghasilkan uang, untuk mencari penghasilan tambahan, bisa juga mungkin ada yang lagi ingin menyelesaikan masalah keuangan, mungkin lagi ingin memperbaiki, ya, meningkatkan kualitas ke dalam keuangan, dan sebagainya. Jadi memang pikiran itu lagi tercurahkan banget Scorpio ke dalam keuangan, ya, untuk bulan Maret nanti. Dan lihat di bawahnya kartu Page of Wands, jadi memang ada inspirasi baru, semangat baru untuk apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya? Oke, di bawahnya kartu 9 cawan dan 5 tongkat. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin pernah mengalami semacam dilema batin di sini, ya, 5 tongkat. Dilema batin ketika ingin mengejar sebuah bentuk keinginan, ya. Jadi kan itu lagi pusing banget, ya, ketika ingin mengejar keinginan tersebut, mungkin lagi agak bingung sedikit ketika ingin mengambil langkah tertentu untuk mewujudkan keinginanmu. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini Scorpio. Misalnya mungkin ada yang sedang memiliki, apa, mengalami dilema batin ketika ingin mengejar seseorang, ya, mengalami dilema batin ketika ingin memperbaiki keuangan, memperbaiki masalah bisnis, dan sebagainya. Ya, ini sudah kamu alami, Scorpio, belakangan ini, ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 9 koin, sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk bulan Maret, pikir kamu tuh kembali fokus untuk memikirkan masalah keuangan, Scorpio, ya. Oke, kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 10 koin, ya, 10 of Pentacles. Jadi ceritanya di minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin memang lagi fokus untuk, ini ya, memikirkan masalah keuangan dan keluarga di rumah di minggu pertama. Ya, mungkin ada masalah keuangan dan keluarga yang perlu diselesaikan langsung di minggu pertama, Scorpio, ya. Bagian lain, kartu ini juga melambangkan abundance, kelimpahan, jadi mungkin ada sejenis kelimpahan keuangan yang akan kamu alami langsung di minggu pertama. Ya, cukup bagus energinya, apalagi tema utamamu tadi kartunya 9 koin, kan. Jadi ada kelimpahan dalam segi finansial dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, sebagai tantanganmu, kali ini ada kartu Page of Swords. Jadi ceritanya selama bulan Maret, kan itu diminta, ditantang untuk mencari informasi terlebih dahulu, Scorpio. Jadi ada suatu hal yang belum kamu ketahui, yang perlu digali informasinya lebih dalam. Misalnya mungkin kan itu lagi butuh informasi mengenai lawangan kerja, informasi mengenai keuangan, mengenai seseorang, dan lain-lain. Jadi apapun itu keputusan yang ingin kamu ambil, coba jangan buru-buru, ya, kumpulkan dulu semua bukti, kejelasan, dan informasi yang kamu butuhkan sebelum bergerak maju ke depan. Ini tantanganmu kali ini, Scorpio, ya. Oke, terus at the foundation ada kartu Queen of Cups, jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan elemen air, ya, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, di masa lalumus, ceritanya memang ada suatu hal yang membuat kalian itu terlalu emosional, Scorpio. Jadi mungkin ada yang pernah terluka di masa lalu, mungkin lagi punya masalah, ya. Dan semuanya itu telah membuat dirimu kepikiran terus, ya. Jadi di sini kan itu agak sedikit emosional, emosinya kurang stabil, ya, mudah sensitif ketika menghadapi seseorang. Bagian lain di sini kan itu lagi mencoba untuk lebih mendengarkan intuisi ketika ingin melangkah maju ke depan di masa lalu, ya. Di bulan Februari kemarin ada kartu Knight of Cups, jadi ceritanya hampir sama. Mungkin selama Februari kan itu lebih belajar menggunakan intuisi ketika ingin mengambil langkah dan keputusan apapun, ya. Dan semuanya itu disaring terlebih dahulu menggunakan intuisimu sendiri selama bulan Februari, ya. Oke, sekarang kita lihat di fokus pikiranmu ada kartu King of Pentacles. Jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan elemen tanah, ya. Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ini fokus pikiranmu kan itu lagi fokus untuk memikirkan masalah dalam dunia materi kali ini, Scorpio. Fokus bekerja, mencari uang, ya, fokus dengan keluarga. Jadi mungkin ada sebuah keputusan penting yang ingin kamu tentukan selama bulan Maret yang ada kaitannya langsung dengan dunia materi, ya. Ini fokus pikiranmu, ya. Oke, di minggu kedua ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi ceritanya kan itu siap untuk lebih kerja keras, Scorpio, di minggu kedua, ya. Memberikan waktu dan tenagamu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, ya. Oke, di minggu ketiga ada kartu Queen of Wands. Jadi ceritanya di minggu ketiga ada semangat tinggi. Jadi semangatmu tiba-tiba bangkit kembali. Untuk apa? Untuk mengejar ambisimu sendiri, Scorpio. Di minggu ketiga, ya, semangat bekerja, mencari uang, ya, semangat untuk menyelesaikan masalah, dan lain-lain, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu The Hierophant. Jadi ceritanya selama bulan Maret, orang lain akan menilaimu terlalu fokus dengan dunia pekerjaan, ya. Ini hanyalah sudah pandang orang mengenai dirimu. Belum tentu benar demikian. Bagian lain mungkin kamu itu dinilai tiba-tiba lebih kaku, ya, lebih disiplin, gitu, ya. Lebih disiplin, lebih teratur ketika ingin mengejar tujuanmu sendiri, Scorpio. Ya, selama bulan Maret. Dan sebagai harapan utamamu, ada kartu Judgment. Jadi kan itu lagi punya harapan besar untuk bisa menentukan penilaian dan keputusan. Jadi mungkin ada suatu hal yang ingin kamu nilai kembali, Scorpio. Keadaannya, ya, misalnya mungkin lagi ingin melakukan penilaian terhadap seseorang, penilaian terhadap sebuah situasi, sebelum bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ya, ini harapan utamamu, ya. Melakukan penilaian yang terbaik selama bulan Maret. Dan terakhir, di bulan, di minggu keempat ada kartu The Hangman. Jadi, ceritanya di minggu keempat mungkin ada yang lagi menunggu di sini, ya, menunggu sebuah kabar, informasi penting. Bagi yang lain, mungkin di sini kan itu lagi mencoba untuk memahami sebuah situasi menggunakan kacamata yang berbeda. Terutama mengenai kondisi finansial tadi, keuangan, sembilan koin sebagai tema utama, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar, ya. Oke, Scorpio, sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada 7 pedang, terus The Devil, 6 pedang, dan Page of Swords. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. The Devil dan 7 pedang. Ya, jadi sepertinya memang ada rencana baru, nih, Scorpio, yang akan mulai kamu kembangkan untuk bulan Maret nanti, ya, 7 pedang. Mungkin lagi diam-diam untuk menyusun sebuah rencana, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Seperti apa? Misalnya mungkin ada yang lagi rencana untuk pindah kerja, ya, rencana untuk mencari pekerjaan baru, rencana untuk buka usaha baru. Mungkin ada rencana baru mengenai bisnis, keuangan tadi, sembilan koin sebagai tema utama, ya. Mungkin ada sebuah rencana keuangan yang akan kamu mulai persiapkan, Scorpio, untuk bulan Maret, ya. Dan di sini kan itu lagi terobsesi, ceritanya, The Devil. Ya, kartu ini melambatkan obsesi yang berlebihan. Jadi mungkin ada sebuah obsesi yang ingin kamu kejar, Scorpio. Mungkin lagi terobsesi untuk memiliki pekerjaan baru, ya, terobsesi untuk membuka usaha baru, dan sebagainya. Jadi kira-kira apa obsesimu kali ini, Scorpio? Soalnya di sini kan itu lagi cenderung ingin mengejar obsesi, obsesi yang kamu miliki untuk bulan Maret nanti. Ya, mungkin obsesi tersebut ada hubungannya langsung dengan kondisi keuangan tadi, sembilan koin sebagai tema utama, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu, ada kartu Page of Swords dan Enam Pedang. Jadi ceritanya untuk bulan Maret, sepertinya ada suatu hal yang belum kamu ketahui, Scorpio, yang ingin kamu gali lebih dalam, Page of Swords. Ya, jadi istilahnya kan itu lagi mencari tahu, menggali, mengorek sebuah informasi. Informasi mengenai pasangan, informasi mengenai orang yang kamu sukai, dan sebagainya. Jadi bagi kamu yang lagi ingin mengejar sebuah tujuan cinta, disarankan jangan buru-buru, ya. Ya, kumpulkan dulu semua kejelasan dan informasi yang kamu butuhkan ketika ingin bergerak maju ke depan. Dan disampingnya ada kartu Enam Pedang, nih. Jadi ceritanya kan itu lagi menggunakan ketenangan pikiran untuk move on, ya. Ketenangan pikiran untuk mengejar target cintamu kembali, ya. Sambil mencari informasi penting mengenai orang tersebut nantinya, Enam Pedang, ya. Dan ingat, tema utamamu kali ini sembilan koin, energi independen. Jadi beberapa dari kalian mungkin lagi independen banget, ya. Terutama yang lagi couple, jadi disini kan itu lagi belajar untuk mandiri, tidak tergantung, tidak selalu bergantung 100% dengan pasanganmu. Kenapa? Kan itu sedang mengalami ketidakjelasan tadi, Page of Swords Scorpio. Ada suatu hal yang belum jelas yang perlu dikorek lebih dalam informasinya. Jadi kalian itu lagi, sementara itu kan itu akan belajar untuk lebih mandiri untuk bulan Maret nanti, ya. Baginya lagi single juga sama, mungkin disini kan itu lebih fokus untuk merawat dirimu sendiri, ya, ketimbang memikirkan siapapun. Bahkan mungkin ada kecenderungan tidak ingin memikirkan urusan cinta sama sekali. Terutama yang lagi single, ya, untuk bulan Maret nanti, ya. Oke, teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.